Majelis Lama Indonesia bersama pimpinan Ormas-Ormas Islam sepakat meminta pemerintah Joko Widodo dan DPR untuk memasukkan perilaku dan praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender sebagai kategori tindak pidana dalam merancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Sikap tersebut disepakati dalam halako dakwah lintas ormas dengan tajuk Mengapa Kita Menolak LGBT yang diinisiasi Komisi Dakwah MUI. Peserta halako juga mendorong agar pemerintah dan DPR memasukkan perilaku homoseksual secara umum sebagai perbuatan pidana dalam RKUHP kata Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah Majelis Lama Indonesia. Ahmad Zubaidi dalam keterangan resminya, Kamis 2 Juni menegaskan bahwa MUI dan Ormas-Ormas Islam menolak keras praktik LGBT. Menurutnya, perkawinan sesama jenis seperti yang diinginkan komunitas LGBT sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang tentang Perkawinan. Mendesah kepada pemerintah segera menghentikan dan mengharang semua kegiatan dan gerakan yang dilakukan dan atau didukung oleh organisasi, LSM maupun perusahaan internasional di tanah air merupakan pengejauhan tahan LGBT dalam setiap bentuk dan media apapun, kata Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, Ketua MUI bidang dakwah, Khalil Nafis juga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku dan praktik LGBT karena praktik tersebut bertentangan paham dengan agama Islam. Khalil pun meminta bahwa jeratan pidana terhadap LGBT tak hanya berlaku untuk pencabulan, pemaksaan, atau kampanye pornografi, namun juga untuk yang suka sama suka berlaku hukum pidana serupa. Tak hanya menolak, kami juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan rehabilitas terhadap orang yang terjangkit LGBT. Kami ingin melibatkan para ulama, psikolog, dan juga berbagai rumah sakit untuk membantu mereka yang memiliki orientasi salah dan perlu diluruskan, kata Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Melalui akun pribadinya, at Holil Nafis, Holil juga mengajak masyarakat untuk menjaga diri dan pengaruh LGBT. Mari kita jaga diri kita, keluarga dan masyarakat dari LGBT. Yang sudah terlanjur terpapar LGBT, mari sayangi mereka dengan menyadarkan agar normal, perbuatan sodom, dan kawin sejenis tak sesuai ajaran agama.